Halo teman-teman, selamat datang kembali di episode di arsenal kreemode ini adalah bulan baru dan lu bisa lihat squad report, bisa di pause aja kalau mau lihat detailnya satu pemain pasti ya form kita lagi delay banget makanya bisa dilihat semua pemain rata-rata formnya bad fallback plus 2 O'Connor juga plus 2 Bilik plus 1, Iwobi juga plus 1 Rosinski udah mulai minus Beloran masih plus 1 sama Oxlade dan juga Auckland tiga pemain yang udah rutin kita latih di training session kita tiap minggu Chambers juga masih plus 1 Sanchez Monreal plus 1 Parachek plus 2 dan ini dia pemain-main kita yang kita loan out kita pinjamin ke klub lain Nalbry plus 2 Yap, itu dia squad report buat bulan ini dan untuk pertandingan selanjutnya pasti kita bakal pakai first team pertandingan Premier League lawan Manchester United Interункional Bayangin dengan International Duty Berarti menutup lagi bakal ada International Break gap itu dia 2 minggu break sebelum pertandingan lawan Watford dan berikutnya lagi Premier League Kita bakal main di kandang Starlight United Kita bener-bener butuh 3 poin Karena Form kita, apalagi di episode sebelumnya Kita lagi bener-bener parah banget Kita kalah 2 kali Berturut-turut dan Pastinya di episode kali ini Kita harus dapetin hasil yang lebih bagus Dan juga walkout sama Debussy masih cedera Bisa diliat di paling bawah itu Jadi sementara kita harus Cari alternatif Kita langsung aja ke Emirates Stadium Cuacanya gak begitu bersahabat Hujan deras di London Utara ini Dan kita bakal lawan Tim yang Ada di posisi ke-9 Sementara kita ada di posisi ke-15 Sementara Beda 3 poin Mereka dan Arsenal Dan goal difference mereka Plus 1 Kita Minus 2 Jadi kalau kita berhasil menang Kali ini kita bakal Sama poinnya kayak mereka Dan bisa diliat keeper mereka Victor Waldus Bukan David De Gea Ini dia line-up kita Kita masih pake Staling line-up yang sama Dia kapten United Point Rooney Ini dia line-up mereka Lalu ini di depan Ada Valencia Depay Dan 2 mata Di belakangnya Sementara Lynn Swansteiger Dan back mereka Darmian Rojo Jones Dan juga the look show Keeper pastinya Si Valdez Ini dia Swansteiger Pelayan berkelas Ini datang di United Di Summer Transurindo kemarin Walaupun umurnya udah gak muda lagi Tapi tetep aja pasti Dia bawa sesuatu yang baru ke tim Ozil dan Jojirud Siap-siap buat Kick-off walk pertama Di Emirates Stadium Yup Ini dia Kick-off Kali ini juga gue mainin Mertesacker Karena Chambers kalo gak salah Capek Gak fit Karena pertandingan sebelumnya Ramsey tadi Coba passing Tapi Sini rebut Depay Offslade Sekarang Swansteiger Nice Still Balerine Mon Royale Auzil Pokulan Sekarang coba shooting Jarak jauh Masih Resultahan Valdes Dan juga Reboundnya Tadi hampir Bisa di Manfaatin Zero Tapi untungnya Masih ada Valencia Buat mereka Wuh Foul Schneiderlin Sanchez Kartu Kah itu Kartu kuning Buat Morgan Schneiderlin Ramsey Oxlade Oxlade Fake shot Masih masuk ke tengah Masih Oxlade Kuat banget Masih Oxlade Coba shooting Tapi lurus Ke Valdes Sempatan kedua Kita Asih berhasil Tahan Valdes Gila Valdes Bagus banget Dan itu dia Akhir dari bawah pertama Saya cuma bisa imbang 0-0 Tadi ada dua penyelamat Yang bilang Dari Victor Valdes Harus kita bisa unggul Tadi dari Berapa peluang Mas kita Tapi Sayangnya Skor Masih 0-0 Dan Bapak kedua Udah dimulai Dan 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 Balik kebelakang Ke Phil Jones Sponsteiger Rasul Lerebut Chamberlain Sampai Ozil Ramsey Oxlade Oxlade Marasi Oxlade Coba crossing Low Ozil Giroud Sayang banget Valdes Tadi masih bisa tahan Lagi-lagi Kesempatan Mas kita Kebuang percuma Skor masih Gak bisa berubah Percek tadi Coba ke Monreal Bagus banget Sekarang kita bisa serang Giroud di kiri Car inside Giroud Masih Giroud Giroud Coba Hmm Masih gagal Serangan kita Dan Kalau ada pergantian main Karena Adelaide Masuki Gantiin Ozil Kazorla Di Sisi kanan Dan juga Wilshere Gue masukin Gantiin Ramsey Mata sekarang Mata crossing Mata crossing Gol deflection Dari Antonio Valencia Anjir Menit ke 7-5 Kita kebobolan Gila mereka Kayaknya Itu shot On target Pertama mereka Kayak jadi Gol deflection Crossing Dari mata Tadi Tendangan Valencia Sebenernya Gak kencang Tapi Kena kakinya Monreal Yang justru Ngubah arah bola Dan bikin Cek salah arah Dan Itu dia Gol pertama Buat United Di pertandingan Kali ini Kalau kita Yang memang Sudah Dominasi Pertandingan Dengan Serangan-serangan Kita Tapi United Yang dapet Gol pertama Di pertandingan Kali ini Menit ke-75 Kacau Banget Anjir Anjir Galerin Asi Bisa direbut Young Tadi Adelai Will share Nice Will share Jiru Jiru Sekarang Coba Shooting Di Lortak Nalti Masih Bisa Diblok Tadi Kok Keral Sekarang Jiru Balik Balerin Aduh Susah Dibuang Sama Jones Valdez Itu main Bola Pendek Dan Itu dia Akhir Dari Babak Kedua Dan Akhir Dari Pertanian Ini Kita Kalah 1-0 Di kandang Dari United Lewat Goal Konyolnya Valencia Di menit 75 Tadi Bagi kita Benar-benar Sudah punya Kesempatan Menyak Banget Buat Tidak Gual Khusus Dua Pertama Tapi Penampilan Geminang Dari Victor Valdez Berhasil Jaga Gawang Mereka Dari Kebobolan Dan Juga Clean Shit Pastinya Dia Dibuang Kali Ini Dan Mereka Dapat Tiga Poin Dari Kandang Kita Iy Anjing 1-0 Mote Nairit Bisa Dilihat Shot Kita Ada Tujuh On Target Lima Mereka Cuma Dua Shot Dan Satu On Target Dan Mereka Yang Nyetak Gol Iy Benar Iy Moving On Jadi Selama Dua Minggu Ini Bakal Ada International Break Berapa Pemain Yang Seneng Karena Nggak Dimain Satu Rosinski Tua Lu Bro Kita Bakal Training Session Aje Dia Main Main Bakal Latih Buat Training Session Kali Ini Lihat Hasil Wuh Offside B Kokolan A Dan Ballerine B Bagus Kita Bakal Lanjut Fans Fans Dan Kita Bisa Langsung Ke Training Session Minggu Berikutnya Karena Gak Dapat Tandingan Kan Anjir Cuma Tiga Main Kalau Bisa Ditambah Yang 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 Gak Jadi Gue Bakal Tambahin Joel Campbell Di Beat Your Man Dan Juga Jack Full Share Di El Rondo Campbell Sudah Naik Itu Campbell Berhasil Naik Ke 77 Full Share Sudah Nyaris Ke 82 Itu Nah Juga Ada Email Lagi Scary Report Lanjut Lagi Advance Yap Dan Akhirnya Kita Selesai International Break Dan Kita Sampai Ke Pertanian Berikutnya Di Premier League Lawan Watford Salah Satu Tim Promosi Musim Ini Dan Kita Dapat Beberapa Final Scout Report Dari Main Main Kita Udah Scouring Ini Scouting Report Dari Spain Dan Yap Itu Dia Amsternya Lawan Watford Ini Di Midweek Kita Bakal Lawan Bayern Di Champions League Pasti Kita Harus Paket Tim Yang Lebih Second Tim Kita Dan Dia Injury List Kita Debussy Sama Walket Walket Bentar Lagi Balik 10 Hari Lagi Debussy Masih Rada Lama Dan Yap Kita Langsung Main Lagi Pertandingan Premier Selanjut Lawan Watford Kita Main Di Away Tandang Mereka Tandang Second Team Yang Bakal Mau Pakai Ini Karena Gue Harus Siapin Teman Main Penting Itu Disiapin Buat Midweek Nanti Lawan Bayern Kita Tandang Ke Alliance Arena Kalau Sala Ntar Jadi Coba Kali Pertandingan Yang Super Super Berat Dan Ini dia Carriage Road Yap Watford Lagi Posi 20 Dan Kita Masih Di 16 Dengan Cuma 6 Pertandingan Startnya Menurut Buruk Buat Kita Harus Segera Tancap Gas Karena Gas Harus Segini Dan Juga Mereka Top Score Amen Abdi 4 Goal 2 Main Yang Kita Waspadain Pastinya Dan Dia Lineup Mereka Stryker Mereka Pastinya Ighalo Dan Juga Up Di Ternyata Central Tacking Mid Tapi Dia Jadi Top Score Dan Juga Ibarbo Dengan Jurardo Victor Ibarbo Pastinya Kalau Dutau Pemain Super Hype Yang Ditransfer Ke Watford Di Samurton Surundo Kemarin Dan Ini Lineup Kita Second Team Keeper Dua Kita Pakai David Ospina Interback Ada Marjo Saka Dan Gabriel Well Back Jadi Second Team Kita Sebenernya Gak Buruk Buruk Amat Dia Pastinya Di bawah Kualitas First Team Dan Kita Juga Ada Santika Zorla Sekarang Sebenernya Santika Zorla Oke Banget Cuman Di First Team Gue Entah Gimana Gue Bingung Naruh Dia Dimana Karena Dia Di Dunia Nyata Sekarang Aslinya Main Di CDM Kan Lebih Ke Peran Defensive Mid Tapi Dia Menurut Gue Kalau Main Di CDM Kurang Banget Karena Badan Dia Kecil Kan Buat Duel Udara Gitu Dia Kalah Pasti Susah Makanya Gue Lebih Sering Main Dia Di Camp Central Attacking Mid Atau Di Sayap Sayap Kiri Dia Biasanya Jadi Itu Alasan Apa Dia Enggak Gue Tar Di First Team Dan Kalau Di Camp Kalah Pasti Kualitas Sama Ozil Ozil Masih Ada Di Posisi Enggak Tergantikan Disco Dan Itu Di Ospina Tadi Berhasil Motong Crossing Dari Jurado Ramsey I Will Share Sekarang Will Share Coba Coba Wild Back Tapi Masih Bisa Di Blok Tadi Dan Duga Gitu Sudah Di Injury Time Bawak Pertama Yup Jadi Akhir Dari Bawak Pertama Gak Terlalu Banyak Kesempatan Gak Terlalu Banyak Peluang Emas Buat Kedua Tim Tapi Yup Ada Dua Shot Dari Alman Abdi Untungnya Belum Bisa Jadi Gol Dan Itu Dia Masih Berakhir 0-0 Terus Bisa Dapetin 3 Poin Dari Kandang Mereka Tim Promosi Anjir Menariknya Cedera Itu Kayaknya Play on Tapi Kata Raph Abdi Sekarang Untungnya Masih Gips Sampai Dari Pong Kedepan 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 Kapu Kedepan Ibarbo Ihalo Untungnya Masih Gak On Target Dan Gue bakal Ganti Formasi Sekaligus Ganti Berapa Main Pasti Kedepan Kedepan Super Capek Gue gantiin Sanchez Gue pake Dia di Striker kiri Terus Rene Adelaide Gantiin Wilshere Dan juga Arteta Masuk Gantiin Ramsey Yap Itu dia Main-main yang bakal Gue masukin Sisa 10 menit Bisakah kita dapet Light goal Aduh Tackle dari belakang lagi Tadi Anjir Bellerin Aduh Cingkat Tumar Hatai Bellerin Sent off Iya Tackle dari belakang Si Tackle ke Etienne Capu Kalau gak salah Gawat Yap Tapi kita berhasil Yes Adelaide Nice Lagi tackle Sekarang ada Alexi Sanchez Main baru masuk Dan pastinya Stamina yang masih full Ada Sanchez Nice Masih Sanchez Lawatin dua pemain Sanchez ke Rene Adelaide Adelaide di sisi kiri Fake shot Adelaide berhasil masuk Adelaide Sanchez Ada Welbeck Yes Yes Goal di menit 90 dari Danny Welbeck Anjir Counter attack yang memang Luar biasa bagus dari kita Semua dibula dari Rene Adelaide Tadi tackle Sanchez Dan juga Diakhiri juga sama Crossingnya Rene Adelaide Dan Sundulan dari Danny Welbeck Gila Hoki sih itu Anjir Sundulan bisa Pas ke atas gitu Dan jatohnya Pas di dalam Gawang mereka Goal yang bener-bener Harga banget Buat kita Kalau kita bisa bertahan Sampai Akhir 5 menit Injury time ini Kita dapat 3 poin Yang penting banget Dari kandang Watford Perlu kita main Pakai 10 pemain doang Di sisa 10 menit terakhir Karena Hector Barangin barusan Send off Dan Alexis sekarang lagi Nice Sanchez Masih Sanchez Tapi berhasil di Yes Dan itu dia Final whistle Kita berhasil menang Pertandingan ini Walaupun cuma dengan 1-0 Tapi pastinya Kemenangan Teteplah kemenangan Dan juga 3 poin itu Penting banget Buat kita Nice Wabek Itu dia Cuma 1 shot Dari Dani Wabek Dan itu jadi goal Goal yang bener-bener penting Nice game Kapu pastinya Yang masih gak bisa terima Karena dia tadi Yang menangin free kick Yang nyebabin Kartu Merah Ballerin Tapi dari Tendangan free kick Kita malah dapet counter Dan akhirnya Kita bisa Nyetak goal Dan Kita bisa dapet 3 poin Dari kandang Watford Waduh Luar biasa Dan Untuk Tendangan selanjutnya Bakal ada Bayern Munich Kita pasti bakal Attend the press Konduru Dulu Dan Ballerin pasti suspend Yap Kayaknya itu wajib Episode kali ini Jangan lupa untuk tonton Episode selanjutnya Dan forget to Like, Subscribe And I'll see you in the next one Bye Bye When I die I'll see you in the next one people I'll see you in the next one Bye 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 Terima kasih telah menonton